Hoi suaranya kuris banget Halo guys, selamat datang di klok bilgor karena gw lagi hobi main motor jadi belum sempet-sempet nih ngurusin si Audititi jadi pengen gw panasin sih ini akhirnya posisi gw cabut ya karena kalo mobil lama ga dihidupin kalo ga dicabut kakinya bakal sewak ini aki gw cabut periksa dulu radiatornya oke normal ini udah lama banget ga hidup ada kali sekitar sebulan kayaknya ga hidup kita coba starter ya bismillahirrahmanirrahim wah ternyata ga hidup aduh ini akinya rada bermasak kita coba lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dia hidup sekarang akhirnya dia hidup guys setelah tadi sempet error-error karena dia putus nyambung putus nyambung koneksinya itu itu kita denger suara knopotnya gurih banget sih suara knopotnya kurih banget sih suara knopot day Karena cuman disemangsongin aja, gak gue kencangin. Gue panasin dulu sebentar, ini udah lama banget, gak hidup. Sampai gue kira error kacanya tadi. Ternyata dia kutus nyambung-kutus nyambung. Kita kasih ref sedikit. Woi, suaranya gurih banget. Suaranya gurih. Kita rekam. Panasin Audi TT yang udah lama gak dihidupkan karena sibuk main motor. Wah, gurih suaranya. Jadi ini Audi TT MK berapa ya? MK1 ya? MK1 8N. Tipe mesinnya 8N. Dia turbo, ini udah diganti. Gue udah ganti, dia punya intake udah ganti. Turbonya juga pake K04. Big turbo ya. Tadi kedengeran sih suara turbonya. Gak tau dari mikrofon kedengeran apa enggak, gue kurang paham. Tapi kalau denger langsung sih, kedengeran jelas turbonya. Blow off-nya juga gak terlalu sih. Blow off gak terlalu kedengeran. Harus dibuka cup-nya gini, baru kedengeran. Bensinnya setengah. Gue belum isi-isi bensin lagi ini. Pengen gue cuci, tapi lagi hujan mulu. Jadi belum dicuci dulu deh. Ini juga lagi mendung, udah mulai gerimis juga. Wah, mesinnya adem banget ini ya. Temperatur ya. Kita pantang dulu, Sampai naik temperatur. Kotor banget. Kotor sekali. Gurih suaranya. Ini enak kalau udah idle gitu enak nih. Nih, gue mic-nya gue taruh belakang. Dekat kenal pot. Gue coba diref-ref sedikit ya. Biar kalian denger suara gurihnya nih. Biar kalian denger suara gurihnya nih. Waduh, asik banget suaranya ini. Gurih banget suaranya. Tapi mau gue gedein lagi mid-pipe-nya. Kurang nampol suaranya kalau gue bilang. Kalau mid-pipe-nya gue ganti yang 2,5 inch lebih asik sih. Ini soalnya cuma 2 inch mid-pipe-nya. Mid-pipe? Eh, mid-pipe. Apa sih namanya? Kalau kalian sebutnya itu straight pipe ya. Gue sih bilangnya mid-pipe. Straight pipe-nya cuma 2,5 inch. Mau gue gedein. Eh, cuma 2 inch. Mau gue gedein ke 2,5 inch. Di belakangnya. Muffler belakangnya. Mau gue ganti yang agak gede lagi. Di 2 inch. Karena ini belakangnya 1,5. Jadi belakang tuh harus dikecilin. Biar tenaganya ngisi. Kalau belakang di-lossin. Misalnya di-loss 2,5 gitu. Menurut gue tenaganya ngempos. Soalnya dulu gue punya ski roko. Tengahnya gue kasih 2,5 inch. Straight pipe-nya. Terus di belakangnya. Di muffler belakangnya gue kecilin. Ke 2 inch. Nah itu tenaganya ngisi tuh. Jadi biar dia ngumpul dulu di tengah. Jadi berebutan gue buat keluarnya. Kalau di-lossin. Menurut gue tenaganya malah kosong. Jadi di luar tuh harus tetap dikecilin nge-tetika kita tahan. Oke udah panas nih. Sebelum matiin kita gas dulu. Biar ngisi akinya. Oke kita matiin udah cukup. Udah panas temperatur udah naik. Ke berapa sekitar 60 derajat lah. Oke. Ih kenapa dia kebuka ya. Oh akinya bergerak nih. Akinya bergerak nih. Oke. Harus dikencengin sih sebenernya nih. Gak bisa kalau cuman gini aja. Cuman buat sementara. Karena gak jalan kan. Oke. Paling sekian aja vlog gue kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Builder. Terima kasih telah menonton. See you on the next video. Thank you. Thank you. Bye.